Pembersa artis yang dikenal dengan nama panggung Dorje Gamalama dimakamkan di TPU Bantarjati, Jakarta Timur. Sang artis dimakamkan dengan syariat Islam sesuai dengan awal kelahirannya, yakni sebagai seorang laki-laki. Artis legendaris Dorje Gamalama yang meninggal dunia Rabu pagi di rumah sakit Pertamina Simpruk dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dorje meninggal akibat terpapar virus COVID-19 dengan komplikasi sejumlah penyakit. Dia sempat tak sadarkan diri selama tiga pekan saat dirawat di rumah sakit Pertamina Simpruk. Dengan protokol kesehatan ketat, jenazah Dorje disolatkan dalam mobil jenazah di depan Masjid Al-Hayu. Jenazah Dorje diberangkatkan dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Bantarjati, Jakarta Timur. Proses pemakaman juga dilakukan dengan prokes COVID-19. Petugas menggunakan pakaian hasmat lengkap. Putri angkat Dorje Gamalama, Fatimah, menyatakan sangat kehilangan. Pesannya yang pasti untuk anak-anaknya jadi anak-anak yang baik, jadi anak yang soleh, soleha, udah. Itu aja. Minta doanya untuk semuanya ya. Di telepon dokter, kalau mama sudah enggak ada jam 7, lebih 3.6. Seluruh proses pemakaman dilakukan dengan syariat Islam dan Dorje dimakamkan sesuai jenis kelaminya saat dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Dorje Gamalama lahir di Solok, Sumatera Barat pada 21 Juli 1963 sebagai anak laki-laki dengan nama Deddy Yuliardi Asadi. Hingga akhir hayatnya, Dorje berkarir sebagai seorang artis multi-talenta yang malang melintang di dunia hiburan di tanah air. Dari Jakarta, Angelika, Gilang Ramadan, Abdul Roshid melaporkan. Terima kasih.